Ini stadion nih, Tandrabaga, Tandrabaga Bekasi. Pasti macet kalau lewat sini. Kalau mau tanggal merah ke tanggal hijau, pasti macet. Ini adalah perbatasan antara Bekasi kota dengan kota Jakarta Timur. Dimana lo masih merah, ngaco aja tuh orang. Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi ketemu sama gue Fari Perpanak. Seperti biasa, aku pengen ngetrohin kalian dulu ya. Semoga kalian selalu dalam kealianan sehat, diberikan panjang umur, dilaparkan resginya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, gue lagi, hari ini gue lagi libur kerja, dan gue mau jalan-jalan. Gue mau pulang kota, bukan pulang kampung. Aduh, ini mobil. Gue mau ke Jakarta, teman-teman. Gue lagi ada di Bekasi kota. Gue udah lama banget gue mau lewat sini. Jadi, Sekalian pengen melihat-lihat lah, kondisi terkini jalan-jalan. Karena semenjak gue pindah ke Cikarang gitu ya, gue tuh udah lama banget, apapun ada lewat sini. Apa namanya, jalan tol yang di atas tuh, udah nyambung sampai sini ya, berarti ya. Karena ya terakhir gue lewat sini tuh belum ada tuh. Jalan tol itu lagi dalam tahap pembangunan gitu. Nah, jadi gue mau ke Jakarta, teman-teman. Gue mau ke Jakarta. Tepatnya gue mau ke Kemayoran ya. Jadi, biasa. Sengaja tadi gue lewat rutanya itu dari Cikarang. Tadi gue biasa, jalur jalan Raya Pantura tuh. Jalan Raya Pantura, gue lurus-terus. Ketemu rawa panjang tadi ya. Rawa panjang, gue masih lurus. Ya, ketemunya di sini. Jadi, nanti gue mau kita di depan itu ketemu Lampu Merah lagi nanti setelah Stadion Candrabaga ya. Candrabaga Bekas itu, Stadion kita ke kiri. Gue jadi lewat keranji. Ya, lewat jalur ini lagi lah. Jalur apa ya? Jalur Pantura lagi ya? Itu jalan Raya Pantura bukan ya? Kalau di situ ya. Ya, pokoknya jalur itu deh. Jalan Raya Keranji itu. Terus Terpuluh Gadung, Pelapa Gading, Jempa Kamas, Kemayoran. Gue juga mungkin udah berapa lama gue lewat sini ya? Setahun kali ya. Udah lumayan lama gue gak lewat sini. Jadi, gue pengen ngajak kalian buat kita lihat-lihat. Ini stadion ya, teman-teman. Stadion. Tentrabaga. Tentrabaga Bekasih. Stadionnya agak keren tuh. Nah, kalau lurus terus itu ke Sumarekan ya, teman-teman. Di Sumarekan Bekasi itu. Kalau tadi kita naik flyover gitu. Cuman karena ke Jakarta kita ke diri. Kalau lampu merah ke kanan itu ya balik lagi ke Bekasi. Ke arah mana? Cikarang, sana tuh. lewat stasiun Bekasi. Kalau kita ke kanan. Sebenernya tadi gue lebih dapet lewat situ. Cuman ya, itu masih lagi gue pengen kangen aja gue lewat. Pengen-lewat pengen lihat mall. Mall-mall Metropolitano, Bekasi. Udah lama gak lewat situ ya. Masih gitu lah. Masih seperti itu gitu ya. Jadi ini kita udah sampai di jalur Jalur Pantura bukan ya? Pokoknya Jalan Raya Keranji. Jalan Raya Keranji lah ya. Nanti kita lewat Keranji. Kita naik flyover. Terusnya nanti ketemu Belong Gaduk, Kelapa Ganti, Cepak Hamas, Mayura. Dapat Sunter. Gitu. Nah ini mau dibikin apa lagi nih ya? Gue gak tau kalau yang di depan sana tuh udah jadi belum ya? Yang di daerah Mangesi ya. Pokoknya sehabis pondok unu gitu kan. Sehabis pondok unu itu. Bulu itu gue terakhir. Waktu itu kan lagi udah. Perodit banget deh. Perodit banget. Macet karena lagi ada pembangunan ya. Itu ya kayaknya. Tapi sih tol lah. Tol lah. Perretan cepat gitu. Gitu deh. Gitu deh. Gitu deh lagi ada pembangunan. Pembangunan gitu. 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 Gitu deh tuh. Ini di depan Herong Mall ya. Herong Mall Peranji tuh. Gue gak tau sih ini mau dibikin apa ya. Konsek di kasih kota sebelah kiri. Ini sebelah kanan ini mau dibikin apa ya. Atau mungkin ya itulah. Bilar-bilar untuk entah tol atau apa gitu ya. Gue juga kurang paham ya teman-teman. Mungkin gue tau kalau ada yang paham mau dibikin proyek HP sih loh. Bisa komen lah di bawah tuh. Oke kita lanjut. Menikmati siang hari. Ini lagi tanggal merah ya teman-teman ya. Jadi. Seharusnya sih gak macet. Oke di sebelah kanan ini. Stasiun keranji nih teman-teman nih. Sebelah kanan. Stasiun keranji. Pasti macet kalau lewat sini. Leput tanggal merah ke tanggal ijo ke. Pasti macet. Kita lurus ya kita naikin flyover. Flyover crunchy. Di bawah flyover ini rel kereta ya teman-teman ya. Jadi biar dia mungkin menjari kemacetan lah. Karena kalau jalan utama tuh. Karena ada perlintasan kereta yang melalui jalan utama. Mungkin menurutmu harus dibikin flyover lah. Kita lanjut ke arah di depan itu nanti. Oke teman-teman kita masuk di daerah apa ya. Aleksindo ya kalau masalah. Aleksindo. Aleksindo itu nama daerah apa nama apa sih ya. Pokoknya gue tahunya disini tuh Aleksindo gitu. Gue gak tau deh. Apakah nama daerah atau. Atau mungkin ada apa gitu disini. Harapannya pulau gadung lurus. Kalau ke kanan itu tuh harapan jauh. Harapannya ya rawa bubun. Rawa bugel. Rawa bugel. Oke. Kita udah sampai di daerah api pondokumu lah ya. Ini kalau ke kanan tuh ada seroja. Bukan harapan. Polo Gebang, Polo Gadung lurus. Seroja, Babelan. Kanan tuh. Bukai arah-ara situ deh. Kita ambil lurus ya. Pertaharapan Indah. Harapan Indah. Gue gak tau banjir gak? Harapan Indah banjir kayaknya deh. Kemarin banjir-banjir. Musim-musim banjir tuh. Banjir itu gak seindah harapan. Kota harapan kita. Kita masih lurus. Dan kita ketemu perbatasan antara Makasih Kota. Dan yang. Kota Jakarta Timur. Ini. Dari dulu gue sering paling senang nih. Dari sini. Biar patung garu dari. Ini adalah perbatasan. Antara. Bekasi. Kota dan yang. Kota Jakarta Timur. Kita udah masuk wilayah Jakarta ya temen-temen. Tadi kalau lo enas sebelah kiri itu ada tulisan beca. Terus dicoret. Padahal di Bekasi masih ada beca. Masih ada beca yang. Boleh berkeliaran. Tapi kalau di Jakarta udah gak boleh beca. Jadi batasnya tuh disitu. Oke. Kita. Ini daerah ujung Mayenteng kalau gak salahnya. Jakung Pulau Kadung lurus. Kawah Bebek. Stasiun Jakung. Lep kiri. Kita masih lurus-lurus. Oke temen-temen. Kita udah nyampe di daerah Pulau Gebang. Jakarta Timur. Gimana lo masih merah? Ngaco aja tolong. Oh ini tolnya udah jadi nih tolnya. Terakhirnya disini berarti ya. Nah tol apa namanya. Aku ingin matau deh. Aku apa sih. Ke jalan tol deh. Terakhir gue lewat sini tuh masih. Pokoknya dia lagi. Masih ruwet banget deh. Masih belum. Gak macet. Macetnya parah gitu. Sekarang udah jadi. Gak sih lumayan lah. Mengurangi kemacetan sedikit. Tapi gak tau sih ya. Kalau hari-hari kerja gitu. Kalau hari lebih biasa. Mungkin tetep aja macet kali ya. Karena gue juga kemenang lewat sini. Maksudnya. Jaring-jarang banget lah gue lewat sini. Maling gue lepas lagi pejam mata juga. Kalau. Lagi. Gak ada perlu apa-apa gitu ya. Maksudnya. Bukan. Maksudnya bukan rutinitas gue lewat sini gitu. Kalau ini karena berhubung. Kanal merah aja. Senggah. Lagi-lagi. Ini. Jalan Raya Cakung Celinceng ya. Jalan Raya Cakung Celinceng. Jalan Raya Cakung Celinceng. Jalan Raya Cakung Celinceng. Udah lama melewat sini, agak-agak gini juga Berubah Harus ada perubahan Iya, ini terbaik Lapa gading, Sunter, oh, lewat jalan tol Oke Pintu tol ya, pintu tol, apa nih, brasi Ini kita ambil ke sini iyalo banyak banget yang berubah ya karena aku baru lewat sini lagi gitu ya jadi kayak misalkan lu juga yang belum pernah lewat sini lagi gitu udah lama kelewat sini ya nah ini kondisi jalan-jalan raya apa ya pekasi jalan raya Jakarta Timur ya kondisi jalan raya tadi sih jalan raya pekasi nih perbatasan keranji itu keranji cakung udah ubah di bulan Maret tahun 2023 teman-teman kita nyampe di daerah pulung ganung kita di sebelah kiri itu ada ptc pulung ganung senter di depan ini nanti ada terminal pulung gadung sekarang udah terminal pulung gadung ini udah lebar banget ya jalan depannya teman-teman terakhir gua lewat sini tuh waduh enak lah dulu itu biasanya macetnya itu ya sampai sini lah apalagi kalo udah kalo pagi-pagi tuh kadang gua ngerasain dulu teman-teman waktu SMA tuh gua sekolah itu di neerah sumur batu sih tuh ya di era sunter rumah gua di bantar kebang gua ngerasain tiap pagi lewat sini tuh aduh gurih banget lah waktu ini masih belum belum seperti ini waktu pulung gadungnya itu masih ruwet banget dulu lagi pula sekarang juga kalo setau gua juga untuk yang apa namanya untuk untuk yang mobil-mobil luar kota itu kan sekarang kayaknya pindah ke terminal pulau kebang kalo gak salah ya lupa gua cuman dari tahun berapa gitu setelah itu udah disini tuh paling jadi terminal yang buat dalam kota aja apa masih ada yang luar kota juga gua juga gak tau deh cuman gitu deh kalo untuk yang setau gua untuk yang terminal yang menjadi terminal utamanya itu jadi terminal pulau kebang gitu fokusnya disana tiba terminal utamanya itu jadi terminal pulau kebang gitu fokusnya disana jadi udah gak terlalu ruwet lagi udah gak terlalu majot lagi jalan rute dari pekasi ke jakarta di tahun di bulan Maret tahun 2023 ya jalan-jalan santai lah udah lama juga gak udah lama juga aku gak pulang ke hotel aku mau jenguk nenek gue jadi daerah pemayoran beliau lagi sakit udah kita kan juga karena mau kuasa juga kan ya aku belum ketemu gitu supaya temen-temen gue juga mau mencapai juga buat kalian ya buat kalian buat temen-temen yang muslim selamat menjalankan kepada kuasa ya besok ya ini hari Rabu kemungkinan walaupun belum ada atau palu dari MUI ya cuman kalau menurut terdasarkan tanggalan sih harusnya besok kita biasanya MUI gak jauh-jauh dari tanggalan lah kemungkinan besok gitu insyaallah insyaallah besok kita udah mulai puasa ya selamat menjalankan ibadah puasa buat temen-temen semua yang memang menjalankan semoga puasa kita tahun ini bisa memberikan perubahan yang signifikan lah buat diri kita ya temen-temen buat diri kita buat pemikiran-pemikiran kita lah jadi perubahan itu bisa bener-bener bermanfaat lah bisa lebih bermanfaat lagi gitu kita kitanya gitu ya kitanya bisa lebih bermanfaat lagi untuk untuk orang lain untuk sekitar gitu memang ya sebaik-baiknya manusia kan yang paling banyak manfaatnya buat orang lain gitu jadi gue selalu berdoa juga ya sebuah kalian juga selalu diberikan kesehatan keselamatan sehingga kalian bisa memanfaatkan sisa umur umur kita lah bukan umur kalian kita bisa memanfaatkan umur kita sisa umur kita itu untuk manfaat bagi orang lain gitu temen-temen ya ini kita nyampe di Lampu Merah Kelapa Gading Lampu Merah Kelapa Gading kalau ke kiri itu ke arah Rawa Mangun Rawa Mangun Arion Arion apa? Orion Rawa Mangun kalau ke kanan ya ke Lampu Merah Kelapa Gading kita masih lurus nanti jadi rute gue mau lewat ke Cempak Amas itu Lampu Merah Cempak Amas gue ke kanan ambil ke arah Sunter ketemu kita menyusuri kali di samping di desa Cempak Amas itu udah deh sampai ke Mayoran jadi sebenarnya gue pengen ngajak kalian cuman buat menelusuri jalan raya ini aja sih kebetulan juga gue juga udah lama gue lewat sini gue kangen-kangen juga sih dengan kondisi jalan disini atau seperti yang tadi gue bilang ya temen-temen dulu waktu masih waktu gue SMA berarti kan hampir setiap hari lah sebuah Senin sampai Jumat itu sekolah tuh Sabtu Minggu tuh libur dulu jadi hampir setiap hari bisa dibuat setiap hari gue lewat jalan disini itu tahun tahun 2006-2007 lah tahun segitulah jadi ternyata ya beberapa kali gue udah pernah lewat sini lagi gitu cuman wah tapi terakhir gue lupa terakhir udah lama juga sih gue lewat sini artinya hari ini hari ini gue lewat sini tuh wah banyak banyak perubahan gitu ada perubahan yang terjadi tapi ya perubahan ke arah yang lebih baik lah semoga ke depan juga jadi lebih baik dan lebih baik lagi amin kita temen-temen ya di depan ini kita udah bentar lagi kita udah nyampe pulau emas ini di depan kita bakalan kita menganggung merasa Pak Hamas dan gue bakal lanjut lagi ke Semur Batu Mayoran tepat sih di belakang di belakang situ Pak Hamas cuman nenek gue deh gitu aja temen-temen ya ya itu mungkin kalian mungkin yang juga sama kayak gue gitu dulu sering lewat sini kangen-kangen yang bernostalgia ya beginilah perubahannya Insya Allah jadi lebih baik lagi amin ke temen-temen gue akhirin gue mohon maaf kalau ada yang salah dari video gue ini ada yang kurang dari video ini karena yang baik-baik itu datangin dari orang yang buruk-buruk yang salah-salah itu datangin dari gue sendiri gue pari permana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya